Hai co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka untuk menjawab soal kode poin A yaitu nilai-nilai dari f-1, f0, f1, f2, f3, f4, dan juga f5, maka kita akan gunakan tabel X dan juga fx. Jika nilai X sama dengan minus 1, maka nilai dari f-1 akan sama dengan minus dari minus 1 dikuadratkan ditambah dengan 4 dikali dengan minus 1 atau akan sama dengan minus dari minus 1 kuadrat atau 1 dikurangi dengan 4 sehingga hasilnya akan sama dengan minus 5. Lalu jika nilai dari X sama dengan 0, maka nilai dari f0 akan sama dengan minus dari 0 kuadrat ditambah dengan 4 dikali dengan 0 atau sama dengan 0 ditambah dengan 0 atau hasilnya akan sama dengan 0. Lalu jika nilai dari X sama dengan 1, maka nilai dari f1 akan sama dengan minus dari 1 kuadrat ditambah dengan 4 dikali dengan 1 atau sama dengan minus 1 ditambah dengan 4 sehingga akan sama dengan 3. Lalu jika nilai X sama dengan 2 maka F2 akan sama dengan minus dari 2 dikuadratkan ditambah dengan 4 dikali dengan 2 atau sama dengan minus dari 4 ditambah dengan 8 atau sama dengan 4 Lalu jika nilai X sama dengan 3 maka nilai dari F3 akan sama dengan minus dari 3 dikuadratkan ditambah dengan 4 dikali dengan 3 atau sama dengan minus 9 ditambah dengan 12 atau akan sama dengan 3 Lalu jika nilai dari X sama dengan 4 maka F4 akan sama dengan minus dari 4 dikwadratkan ditambah dengan 4 dikwadratkan dengan 4 atau sama dengan minus 16 ditambah dengan 16 sehingga akan sama dengan 0 Lalu jika nilai X sama dengan 5 maka F5 akan sama dengan minus dari 5 dikwadratkan ditambah dengan 4 dikwadratkan dengan 5 atau akan sama dengan minus 25 ditambah dengan 20 sehingga akan sama dengan minus 5 Lalu setelah kita sudah menjawab soal pada poin A maka kita akan menjawab soal pada poin B yaitu nilai dari F3 ditambah dengan K Kita bisa dapatkan nilai dari F3 ditambah dengan K dengan cara mensubstitusikan nilai X pada FX yang kita punya dengan 3 ditambah K Sehingga hasilnya akan sama dengan minus dari 3 ditambah K dikwadratkan ditambah dengan 4 dikwadratkan 3 ditambah dengan K Atau akan sama dengan minus dari 9 ditambah 6 K ditambah dengan K kwadrat lalu ditambah dengan 12 ditambah dengan 4 K Atau jika kita sederhanakan maka akan sempat dengan minus 9 dikurangi dengan 6K dikurangi dengan K kuadrat ditambah 12 ditambah dengan 4K. Atau jika kita sederhanakan maka akan sempat dengan minus K kuadrat dikurangi dengan 2K ditambah dengan 3. Jadi bisa disimulkan bahwa nilai dari F3 ditambah K adalah minus K kuadrat dikurangi 2K ditambah dengan 3. Lalu untuk menjawab soal pada poin C maka kita akan menunjukkan pada halaman yang berikutnya. Pada halaman sebelumnya kita sudah dapatkan beberapa nilai X dan juga beberapa nilai dari Fx-nya. Sehingga jika kita misalkan Y sebagai nilai dari Fx-nya maka kita akan mendapatkan beberapa titik yang bisa kita lukiskan pada sebuah bidang kardesius. Yang pertama kita akan mendapatkan titik minus 1, Y atau Fx-nya yaitu minus 5. Lalu kita dapatkan titik 0,0 titik 1,3 titik 2,4 titik 3,3 titik 4,0 dan yang terakhir titik 5, minus 5. Sehingga jika kita gambarkan ketujuh titik tersebut pada sebuah bidang kardesius maka titik-titiknya akan menjadi seperti ini. Lalu untuk membuat grafiknya maka kita akan menarik garis dari ketujuh titik tersebut sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi bisa disimulkan bahwa gambar dari grafik fungsi Fx sama dengan minus X kuadrat ditambah 4x adalah seperti ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.